Satu setengah juta orang Armenia dibantai Kata Biden Dekil Presiden Kamala Harris Mendukung resolusi itu Resep Tayyip Erdogan Pembantaian Armenia Usmania terhadap penduduk minoritas Kristen Armenia Nancy Pelosi Mengatakan salah satu kekejian terbesar pada abad ke-20 Joe Biden telah menjadi Presiden Amerika Serikat pertama Yang menyatakan pengakuannya secara resmi atas genosida Armenia Rakyat Amerika menghormati semua orang Armenia Yang tewas dalam genosida yang dimulai 106 tahun yang lalu Dimulai pada tanggal 24 April tahun 1915 Dengan penangkapan para intelektual Dan pemimpin komunitas Armenia di Konstantinopel oleh otoritas Ottoman Satu setengah juta orang Armenia dideportasi Dibantai atau digiring menuju kematian mereka dalam kampanye pemusnahan Kata Biden dalam sebuah pernyataan resmi Sebelumnya, Joe Biden menelpon Presiden Turki Resep Tayyip Erdogan Untuk memberitahu bahwa Amerika Serikat akan membuat pernyataan Pada peringatan ke-106 tahun genosida Armenia Percakapan dilaporkan sempat terjadi ketegangan di antara kedua pemimpin negara ini Ankara mengecam keras pernyataan itu Kementerian luar negeri Turki mengatakan Jelas bahwa pernyataan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah dan hukum Juga tidak didukung oleh bukti apapun Pernyataan ini akan membuka luka mendalam Yang merusak rasa saling percaya dan persahabatan kita Kami meminta Presiden Amerika Serikat Untuk memperbaiki kesalahan besar ini Seorang pejabat senior pemerintah Amerika Serikat Mengatakan, Biden akan tetap pada pendiriannya Tidak peduli bagaimana keadaan hubungan bilateral dengan Turki Ini adalah sesuatu yang telah menjadi keyakinan mendalam Presiden Biden Untuk waktu yang sangat lama sejak dia berada di Senat Dan itu adalah posisi yang dia buat dengan sangat jelas selama kampanye Kata pejabat itu Status Turki sebagai anggota NATO Dan sekutu regional lama Amerika Serikat Telah mencegah Presiden sebelumnya Untuk membuat pernyataan secara resmi genosida Armenia Pernyataan Joe Biden tersebut Menandai puncak kemenangan Setelah beberapa dekade Organisasi-organisasi Armenia Amerika Mendesak pemerintah Amerika Serikat Ini adalah momen yang sangat penting dalam pembelaan hak asasi manusia Kata Brian Ardouni Kepala Majelis Armenia Amerika Ini adalah perjalanan yang panjang Presiden Biden berdiri teguh melawan satu abad penyangkalan Dan sedang memetakan arah untuk hak asasi manusia di mana-mana Pengakuan secara resmi Joe Biden tersebut Sebagai realisasi dari janji kampanye kepada warga Amerika keturunan Armenia Di masa Pilpres 2020 lalu Kurang lebih ada 2 juta warga Amerika keturunan Armenia Mayoritas tumbuh dengan cerita soal pembantaian tersebut Ada pun populasi keturunan Armenia terbesar berada di Glendale, California Yang mewakili 40% dari 200 ribu total penduduknya Ronald Reagan menyebut genosida Armenia secara sepintas Dalam sebuah pernyataan tentang Holocaust pada tahun 1981 Tetapi tidak diikuti dengan pengakuan formal Barack Obama berjanji kepada warga Amerika keturunan Armenia Bahwa dia akan mengambil langkah itu Tetapi mengingkarinya begitu menjabat Tidak mau mengecewakan sekutu Turki Hal yang sama juga dilakukan oleh Donald Trump Demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Turki Sebenarnya pada 2019 yang lalu Senat Amerika Serikat dengan suara bulat Telah meloloskan resolusi yang secara resmi Mengakui pembunuhan masal bangsa Armenia Oleh kekaisaran Islam Ottoman sebagai genosida Wakil Presiden Kamala Harris Saat itu senator California Mendukung resolusi itu dan menjadi jembatan terhadap komunitas Amerika-Armenia Resolusi tersebut mendeklarasikan Bahwa adalah kebijakan Amerika Serikat Untuk mengenang genosida Armenia Melalui pengakuan dan peringatan secara resmi Ketua DPR Amerika Serikat saat itu Nancy Pelosi Mengatakan dirinya merasa terhormat Bisa mengenang secara khusyuk Salah satu kekejian terbesar pada abad ke-20 Pembunuhan sistematis terhadap Lebih dari 1,5 juta pria Perempuan dan anak-anak Armenia Oleh kesultanan Ottoman Hal senada juga diungkapkan Senator Partai Demokrat Robert Menendez Senat akhirnya memutuskan untuk mengkonfirmasi sejarah Yakni apa yang terjadi dari tahun 1915 hingga 1923 Hampir tidak diragukan lagi adalah genosida Ujar Menendez Dengan demikian Amerika Serikat telah menjadi salah satu dari 31 negara Yang mengakui genosida Armenia secara resmi Genosida Armenia Dikenal pula sebagai pembantaian Armenia Adalah pemusnahan sistematik oleh Usmania Terhadap penduduk minoritas Kristen Armenia Di tanah air historis mereka Di kawasan yang kini menjadi Republik Turki Peristiwa ini terjadi selama dan setelah Perang Dunia Pertama Dan dilaksanakan dalam dua tahap Pembunuhan besar-besaran penduduk pria dewasa Melalui pembantaian serta kerja paksa Dan deportasi perempuan Anak-anak orang tua Serta orang sakit pada perjalanan maut ke Gurun Suriah Jumlah korban yang tewas akibat peristiwa ini Diperkirakan antara 1 hingga 1,5 juta Kelompok etnis penduduk asli dan Kristen lainnya Seperti bangsa Assyria Yunani dan kelompok-kelompok minoritas lainnya Juga menjadi sasaran pembantaian oleh pemerintah Usmania Dan perlakuan terhadap mereka oleh banyak sejarawan Dianggap sebagai bagian dari kebijakan genosida yang sama Turki Sampai sekarang masih menyangkal adanya pembantaian atau genosida tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.